Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukan tidak mungkin Seseorang yang tadinya bukan siapa-siapa Justru bisa menjadi seorang wali Allah Di dunia ini, namun Tentu saja hal itu tidak bisa diperoleh Secara cuma-cuma, butuh usaha yang Keras dan ibadah yang tak putus-putus Untuk bisa mendapatkan magam atau derajat seorang wali Allah Dalam bahasa Arab, kata wali Memiliki arti seseorang Yang dipercaya atau pelindung Secara umum, maknanya ialah Menjadi teman Allah Sedangkan dalam Al-Quran, wali Allah diartikan Sebagai orang yang beriman dan bertakwa Sahabat beriman, berikut ini Adalah sifat-sifat atau ciri-ciri Pada seseorang yang menandakan Bahwa dia adalah seorang wali Sifat-sifat ini dikutip berdasarkan Kitab Masalik Al-Absar Fima Malik Al-Amsar Yang ditulis oleh Ibn Fadl Yang setidaknya ada lima sifat dan karakter utama Yang dimiliki oleh para wali Allah Apabila ada seseorang diantara kita Yang memiliki sifat-sifat ini Maka bisa jadi Ia adalah seorang wali Lantas, apa saja sifat-sifat wali Allah tersebut Simak video ini sampai akhir Hanya di channel Lensa Aswaja Tidak Pernah Khawatir Urusan Rezeki Seorang wali Allah Tidak akan pernah merasa gelisah Memikirkan rezeki bagi dirinya Ia sepenuhnya percaya dan yakin Bahwa rezeki setiap manusia Telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan oleh karena itu Ia tak perlu merasa takut Akan kekurangan rezeki Hal ini seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ingatlah Wali-wali Allah itu Tidak ada rasa takut pada mereka Dan mereka tidak bersedih hati Al-Quran Surat Yunus Ayat 62 Tidak Pernah Mengeluh Ketika Sakit Para wali Allah juga tidak pernah terlihat mengeluh Dalam kondisi apapun Termasuk ketika dirinya sedang sakit Sebab ia senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Dan meyakini bahwa penyakit itu Merupakan ujian dari Allah Untuk membuatnya semakin tangguh Ibn Faldol juga menjelaskan di dalam kitab ini Bahwa seorang wali Tidak akan tegah makan sendirian Ia akan mengajak setiap orang Yang berada di sekitarnya Setiap kali waktu makan tiba Tak peduli meski dirinya sedang kekurangan Ia sebisa mungkin Akan tetap makan bersama dengan orang lain Ia tak akan memberikan orang lain kelaparan Sementara dirinya dalam keadaan kenyang Tidak menyimpan dendam dalam hatinya Para wali Allah juga dikenal karena kebaikan hatinya Meskipun mereka disakiti Namun seorang wali akan selalu memaafkan orang-orang Yang pernah menyakiti mereka Ketika ia bermasalah dengan orang lain Maka ia akan segera melupakan masalah tersebut Dan tidak akan menyimpan dendam Mudah menangis jika takut Ibn Fadal juga menjelaskan sifat Atau karakter wali Allah yang kelima Yaitu Para wali dikenal memiliki hati yang lembut Dan sensitif Sehingga mereka mudah menangis Mereka akan menangis terutama ketika merasa takut Namun perasaan takut itu Muncul karena mereka khawatir Tidak mendapatkan ridha Allah SWT Contohnya seperti Imam Tirmizi Penulis Sunan Al-Tirmizi yang buta Karena terlalu sering menangis Akibat dari sifatnya yang waro Zuhud dan tawakal Wallahu'alam Ciri-Ciri Lain Dari Wali Allah Dalam Madarij As-Salikin Ibn Qayyim Al-Jawziyah Menyebutkan beberapa ciri-ciri wali Allah Yang pertama Wali Allah adalah orang yang sangat dekat Dengan kaum fakir miskin Orang seperti itu jika berbuat dosa Maka akan diampuni oleh Allah SWT Ini seperti kisah yang terjadi Pada seorang Yahudi Ketika akan dihukum mati Karena golongannya Berkhianat kepada Rasulullah SAW Saat penghukuman mati Malaika Jibril datang menemui Rasulullah Serai meminta seorang tawanan Yahudi tersebut Dibibaskan Karena ia senang menjamu tamu Dan suka menolong fakir miskin Setelah itu Rasulullah SAW menghampiri tawanan tersebut Dan berkata Baru saja Malaika Jibril datang kepada aku Dan aku akan membebaskan kamu Lalu tawanan itu bertanya Mengapa demikian? Maka Rasulullah menjawab Karena engkau suka menjamu tamu Dan membantu fakir miskin Kemudian saat itu juga Yahudi tersebut masuk Islam Orang Yahudi itu dimaafkan Karena sifat kedermawanannya Jika kita ingin termasuk dalam orang yang dikasihi Allah Tetapi kita merasa sulit dalam berjikir dan sholat malam Maka cara yang paling baik Ialah memberikan sebagian harta kita Kepada kaum fakir miskin Lalu ciri yang kedua Menurut Ibn Qoymiyalah Wali Allah Yaitu seorang anak muda Yang taut beribadah Kepada Allah SWT Dia mempersembahkan masa muda Dan ketegaban tubuhnya Untuk Allah Sebab Dalam salah satu hadis disebutkan Tidak ada yang paling dicintai Allah Selain pemuda Yang sudah kembali kepada Allah Dan tidak ada yang paling dibenci Allah Selain orang tua Yang terus menerus Melakukan kemaksiatan Jika ada anak yang masih kecil Sudah taat kepada Allah Dan rajin membaca Al-Quran Maka dekatilah ia Sebab Ia akan menyebarkan keberkahan kepada kita Dalam hadis lain disebutkan Sesungguhnya Makhluk yang paling dicintai Allah Adalah anak muda Yang belia usianya Tegap tubuhnya Yang mempersembahkan kepemudaan Dan ketegapannya Untuk taat kepada Allah Itulah Orang yang dibanggakan Allah Di hadapan para malaikatnya Dikumpulkannya para malaikat itu Kemudian Allah berfirman Inilah hambaku Yang sebenarnya Sahabat beriman Bila seseorang sudah menjadi kekasih Allah Dia akan memperoleh beberapa keistimewaan Pertama Allah akan memberikan rezeki untuknya Dari tempat yang tidak terduga Kedua Doa mereka makbul Atau mustajab Oleh sebab itu Jika kita bertemu seseorang Dan yakin Bahwa orang itu Ialah wali Allah Atau orang yang dikasihi Allah Maka Tidak ada salahnya Untuk meminta doa kepadanya Lalu yang ketiga Kehadirannya Mendatangkan berkah Bagi tempat di sekitarnya Selain itu di dalam Al-Quran Juga dijelaskan Tentang beberapa sifat Yang ada pada diri seorang wali Allah Yaitu Ia yang selalu istiqomah dan ikhlas Dalam ketaatan Dan mengikuti tuntunan Nabi Allah S.W.T. berfirman Sesungguhnya Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah Kemudian Mereka menangguhkan pendirian mereka Maka Malik katakan turun kepada mereka Dengan mengatakan Janganlah kamu takut Dan janganlah merasa sedih Dan gembirakanlah mereka Dengan jannah Yang telah dinyanyikan Allah Kepadamu Al-Quran Surat Fusilat Ayat 30 Dan dikatakan juga Bahwa sebagian dari tanda wali Allah itu Ialah Lebih memilih kematian Daripada kehidupan Hal ini Seperti yang tercantum Di dalam Al-Quran Jika kamu mengaku Bahwa sesungguhnya Kamu sajalah kekasih Allah Bukan manusia-manusia yang lain Maka Harapkanlah kematianmu Jika kamu Adalah orang-orang yang benar Al-Quran Surat Al-Jumu'ah Ayat 6 Semoga Allah S.W.T. Menggolongkan kita Dan keturunan kita Kedalam golongan orang-orang Yang mendapatkan rahmat Dan kasih sayang Allah Di dunia Dan di akhirat Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Wallahu alamu biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan di akhirat